Indonesia tanah air Halo guys, welcome back to youtube channel Timnas ID Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Timnas ID Dan jangan lupa klik like and subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID Tolong Cup 2022 sudah tuntas Timnas Indonesia U19 juga telah tersingkir dari turnamen level usia itu Namun tim berjuluk Garuda Muda ini tetap berada di Perancis Timnas Indonesia U19 menggelar pemusatan latihan di Perancis setelah mengakhiri Tolong Cup 2022 di beringkat ke 10 Selain melahap latihan terpusat, Garuda Muda juga menjalani uji coba di Perancis Timnas Indonesia U19 baru saja berlatih tanding dengan klub lokal Perancis Racing Club The France U20 pada hari Minggu 12 Juni 2022 Kedua tim bermain imbang satu sama di babak pertama Namun Timnas Indonesia U19 berhasil mencatat dua gol di paruh kedua Untuk menang 3-1 atas Racing Club The France U20 Satu dari tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U19 melawan Racing Club The France U20 Dibukukan oleh pemain keturunan dari Belanda Kai Boham Timnas Indonesia U19 memang memanggil tiga pemuda keturunan dari Belanda Untuk pemusatan latihan di Perancis Selain Kai Boham, Jim Kroc dan Max Christoffel Juga mengikuti training center dan uji coba Garuda Nusantara di Perancis Selama di Perancis, Timnas Indonesia U19 dibimpin oleh tangan kanan Sintayong Zenan Radon Kik dan pelatih Timnas U16 Bima Zakti Sintayong tidak dapat menemani Timnas Indonesia U19 Karena lebih memprioritaskan menangani Timnas Senior Dalam putaran ketiga kualifikasi PLA Asia 2023 di Kuwait All I do is put the work in, no option This was everything I ever wanted Created a legacy off on me, just being honest And the fake ones hate, but it's out of no avail They want to see me lose, but you know I never fail Damn, 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 damn Damn, 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 damn